Sementara itu pemirsa nama Ridwan Kamil masih unggul di Jawa Barat menurut survei yang dilakukan oleh Saiful Mujani Research and Consulting, SMRC. Hasil survei menunjukkan salah satu alasan tingginya dukungan terhadap RK adalah karena kepuasan masyarakat terhadap kinerja RK selama menjabat Gubernur Jabar. Dalam survei yang dilakukan pada 9 Juni hingga 1 Juli 2024 tersebut, terdapat sejumlah nama yang diuji seperti Ridwan Kamil, Deddy Mulyadi hingga Ahmad Syaiku. Survei ini melibatkan 11.070 responden dengan margin of error 1,1%. SMRC juga melakukan simulasi survei pasangan, yakni Ridwan Kamil Ono Surono, Deddy Mulyadi Bima Arya, dan Haru Suandaru Ilham Habibi. Hasilnya RK mendapat dukungan lebih dari 50%. Menemukan bahwa dalam survei kali ini, Ridwan Kamil masih tetap unggul dibanding dengan tokoh-tokoh lain yang potensial maju sebagai Gubernur Jawa Barat. Urutan kedua dituduki oleh Deddy Mulyadi. Dalam simulasi semi terbuka misalnya, Ridwan Kamil mendapatkan 50,6%, sementara Riddy Mulyadi 25,1%, dan nama-nama lain di bawah 5%. Angka dukungan pada Ridwan Kamil ini relatif stabil dalam 2 bulan terakhir. Partai Amanat Nasional menyiapkan sejumlah kader untuk bertarung dalam Pilkada Jabar 2024 nanti. Nama-nama tersebut akan dibahas lebih lanjut di dalam Koalisi Indonesia Maju. Dan berikut pernyataan Sekjen Pan, Eddy Suparno. Kami pribadi sudah menyiapkan kadernya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Zul, khusus DKJ, daerah khusus Jakarta. Itu kita sudah menyiapkan Mbak Zita Anjani. Sementara untuk Jawa Barat, kita sudah mempersiapkan Kang Bima Arya dengan Teh Desi Ratnasari. Sudah ada pembicaraan antara RK dengan Kang Bima. Tetapi juga ada pembicaraan antara calon lain dengan Teh Desi. Dalam hal misalnya Kang Bima itu kemudian tidak jadi maju atau tidak jadi dipinang oleh Kang RK karena RK-nya maju di DKJ. Nah ini adalah simulasi-simulasi yang saat ini sedang kita bahas bersama-sama. Karena tidak ada satupun partai yang punya golden ticket di antara teman-teman di Kim, ya tentu kita akan sepakatin secara bersama-sama.